Ini kalian liat look aku, sumpah ini tuh bener-bener lagi jadi my go-to look banget Karena biasanya kan mataku kosong, tapi sekarang aku sudah pake eyeshadow Percaya nggak percaya, ini eyeshadow cuma pake satu shade aja Dan hasilnya menurutku cocok banget buat everyday Mata kita tuh lebih kebuka gitu, sama overall looknya tuh kayak lebih Gimana ya gitu, cakep gitu Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Delia, dan kalau kamu baru disini Welcome Jadi kali ini aku bakal kasih tau kalian Tricks yang lagi aku sering lakuin biar mata aku tuh lebih kebuka Kalian liat sendiri, aku pake apa? Yup, aku pake eyeshadow dan ini percaya atau nggak cuma satu warna aja Kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton sampai akhir Cek aja timestamps aku, setiap video aku selalu ada timestamps Kalau misal mau skip juga nggak apa-apa, skip aja Untuk eyeshadow yang aku pake, ini dari Statement Jadi dia tuh ada tiga palette Yang aku pake sendiri, ini yang Royal Peach Kenapa? Karena menurutku warnanya tuh masuk banget di aku Dan complement skin aku Kalau misalkan skin tone kita sama, aku tuh pening langsat Menurutku ini kalian harus punya yang Royal Peach Karena warnanya tuh bagus semua buat skin tone kita Warnanya super duper cantik Cuman masih wearable Bener-bener wearable ya Even yang kayak warna pink, merah, atau glitter-gliternya juga masih wearable banget Untuk dipake sehari-hari Pokoknya kita jadi tampil beda aja Kalau misal kalian mau warnanya tuh yang nude, yang isinya coklat Kebanyakan ini juga ada color palette your nude Warna dia itu mostly kayak brownish, gold, ini yang almost hitam gitu Cuman bukan hitam, tapi ini kalian bisa buat untuk smokey eye Ini warnanya juga cakep-cakep banget Oh tapi kak aku mau yang lebih bold, lebih mau-mauve gitu Oh tenang aja, dia ada juga yang modern mau Jadi ini warnanya tuh lebih berani lagi sih menurutku Ini ya warna-warna dia, jadi tuh kalian bisa lihat warnanya cakep banget juga Ini kebanyakan shade-shade yang mau gitu sih sebenernya Kayak shade ke arah ungu Dan ada satu press pearl, dan ini aku obses banget sama press pearl-nya Karena asli cakep banget-banget Yang paling oke lagi, jadi dia tuh sebenernya infused with skincare gitu Jadi ada beberapa anti-aging ingredients-nya Juga suitable for sensitive skin Sekarang kita lanjut dulu ke tutorialnya Jadi kalau misalnya kalian lihat sebenernya aku tuh ada beberapa discoloration Atau bagian yang menggelap gitu ya Jadi caranya pertama kalian ambil si shade Euphoria Pakai brush yang flat, yang sisinya kecil Kalian ambil sampai secukupnya aja Lebih baik kalau eyeshadow itu secukupnya dulu Jangan kebanyakan, lebih baik kayak gitu Karena kalau kebanyakan susah dikurangin Tapi kalau kedikitan gampang ditambahin Jadi kalian taruh di kelopak mata kalian Kalau kalian lihat sebenernya mataku tuh agak kecil Fokusin di kelopak matanya ya Jangan ke atas dulu Karena yang di atas tuh itu yang justru nanti space buat kita transisiin Terus dikasih kedua mata Temen-temenku juga sekarang lagi banyak banget Yang pake tuh satu shade aja Jadi video ini cocok banget buat kalian yang para pemula Gak mau ribet-ribet kayak banyak warna Kalau udah, waktunya kita nge-blend Pake sisi brush yang buat blending Nah disini aku blendingnya itu Dari kanan ke kiri, kanan kiri, kanan kiri Kayak gitu aja Secara pelan-pelan dibawa ke atas gitu ya Supaya transisinya jadi Kalau udah kayak gini, udah jadi Kalau kalian ngerasa warna yang tengah tuh udah terlalu pudar Feel free aja untuk nambah lagi Warnanya ke bagian tengah Pake brush yang flat tadi ya Yang lebih kecil Apapun yang nyisa di brush yang kecil Itu aku bawa ke bawah mata aku Tapi bener-bener tipis-tipis banget Dan yaudah gitu Kalau udah jangan lupa lakuin hal yang sama ke mata yang satunya Stepnya sama Yaitu kalian pake brush yang sisinya lebih besar Terus kalian blend-blend-blend-blend Kanan-kiri, kanan-kiri Sampai warnanya dari tengah itu nyebar ke atas-atas Kalau udah sama Kalian aplikasiin sisa-sisa yang ada di flat brush Atau brush yang kecil Ke bagian bawah mata Terus aku ambil warna rain Dia tuh warnanya glitter cantik gitu Dan aku taro di inner corner aku Atau di bagian mata dalem ya Secukupnya aja Dan pake jari aja Ini pokoknya soal cakep banget Udah deh Nah ini eyeshadownya udah kelar Nextnya Ini tinggal kalian Curl mata kalian Terus kalian pakein mascara Kalau udah Ini hasilnya bener-bener simple Tapi cakep Cocok buat everyday Especially buat kerja simulku Oke I think that's all for this video Semoga video yang bermanfaat And as always Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like, subscribe Dan next video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye